Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku mau membahas barang kan bro Ada komentar yang menarik ketika saya membahas suatu barang Biasanya saya kan memberikan istilah Kawi, Kawi, Kawi Nah disitu ada yang gak terima Jadi ada komentar gini Mekanik kok gak tau barang Kawi Itu bukan Kawi bang, itu aftermarket Sorry sebelumnya ya Karena mungkin bahasa kita berbeda Menurutmu dan menurutku Mungkin saya gak berpendidikan Jadi untuk bagian itu Ada kesalahpahaman saya Gini Sorry gambarnya Sorry saya bikin video ini memang di dalam mobil Karena untah akhir-akhir ini ya Sorry banget saya jarang bikin video kan bro Dikarenakan Alhamdulillah saya barusan diberikan rejeki Diberikan anak lagi ya Jadi kalau saya bikin video di tempat biasanya Entah itu di bengkel Entah itu di belakang ya kan Nah takut ganggu anak saya Karena masih sangat Bisa dibilang masih bayi lah ya Jadi saya bikinnya disini Biar gak ngeganggu anak saya Sorry ya bukannya pamer Nanti ada yang tersinggung lagi Nah kembali ke topik Mengenai barang KW Tadi ya Ya disitu ada yang komentar Disitu saya kalau gak salah Itu membahas soal kaliber Nah di kaliber itu ada tulisannya OSK Nah saya bilang bahwa produk itu KW ya Terus ada yang gak terima Itu bukan KW bang Itu aftermarket Nah bengkel gak bisa bedain barang KW dengan aftermarket Nah katanya Mekanik apa itu Nah Jadi gini kan bro Bahasa saya Menurut mereka Menurut yang komentar dia Barang KW itu barang yang dibungkus rapi sama persis dengan yang original Itu namanya KW Katanya seperti itu Nah Sedangkan pengertian saya Barang KW itu bukan seperti itu Nah Kalau barang yang dibungkus dengan Bungkus original Namun barangnya bukan original Itu menurut saya bukan KW Tapi palsu Entah itu orang bilang mau KW 1 KW super KW 2 KW 3 Kalau saya sebagai mekanik Yang bungkusnya ori Tapi barangnya gak ori Itu palsu Gitu aja Gak ada istilah KW Nah Kenapa sering saya sebutkan bahwa Barang aftermarket Ya Yang nilainya bisa dipilih harganya lebih murah Daripada original Itu kenapa saya bilang KW-KW-KW kan gitu Itu karena Biar penonton saya itu bisa membedakan Barang murah dengan barang ori Ya Nah Kalau saya Biasanya Barang yang harganya terlalu murah Di bawah dari original Ya sorry maaf-maaf ya Misal kayak Yang saya sebutkan tadi Merk-merk OSK Terus kayak KNZ Terus yang Merknya itu Terlalu Di bawah Nah itu saya biasanya bilang KW Karena pengertian saya KW itu barang yang menyerupai Asli Jiplaannya asli Ya Tapi Kualitasnya di bawah original Jauh di bawah original Sorry Ya Ya Bentuknya dibikin sama Bentuknya ya Dari bentuk-bentuknya itu dibikin sama Kayak original Ya Dari misal Kayak Ya misal kaliper Atau kampas Atau kampas kopling Bentuknya persis Dengan original Tapi dia menggunakan produk Merk lah Misal Import kayak gitu kan Biasanya kalau saya Kalau harganya terlalu di bawah Saya sebut KW Nah Terus yang aftermarket gimana Ya itu sebenarnya Kategorinya si aftermarket juga Cuman Biasanya Kalau saya Aftermarket itu Namanya aja keren ya Jadi kalau saya itu aftermarket Itu istilahnya yang Kelasnya itu Misal Di atasnya Ori Ataupun Ya kayak racing-racing Atau setara Ori Atau di bawahnya sedikit Ori Misal Kayak Aspira Indopart Terus NPP Terus Misal Kayak Merk KTC Kitako Itu ya Terus TDR Nah yang kayak gitu Biasanya saya bilang Aftermarket Karena Di lingkungan saya dulu ya Kebanyakan Tahunya orang itu Kalau Yang barangnya sama kayak Ori Tapi harganya murah Itu orang bilang KW Kalau bungkusnya Ori Barangnya gak Ori Itu namanya Palsu Tapi yang semi racing-racing Nah biasanya orang yang kayak PDR Terus BRT Kayak gitu Orang biasanya Sebut Aftermarket Ya sesuai namanya Keren kan Jadi Yang racing-racing itu Orang bilang Aftermarket Biasanya kayak gitu Ini pengertian saya Ya sorry Maaf buat Temen yang udah komentar Barang Gitu kok dibilang KW Itu istilahnya saja Ya Kalau Anda punya Apa ya Nama atau panggilan Sendiri ya Gak masalah Anda ya Sorry sebelumnya Nah Itu Kalau pandangan saya Setau saya pun Seperti itu Karena dari saya Masih Belajar dulu Ya Saya kursus Ya Itu Rata-rata Di Di lingkungan saya Orang sebut Seperti itu Yang non Ori Disebut Tawih Karena dia Diplakannya Ya Kalau bungkusnya Ori Ya itu tadi Disebut Apa Bungkusnya Ori Tapi barangnya gak Ori Itu palsu Gitu aja Kalau saya udah Palsu Misal Ada Rantai Keteng Supra Standarnya Supra Harganya Rp50.000 Misal Nah ini Ada yang harga Rp35.000 Ada yang harga Rp25.000 Ada yang harga Rp10.000 Tapi bungkusnya Honda semua Ya itu semua palsu Kalau saya kayak gitu Biar gak bingung Itu KW berapa KW berapa Ya intinya Bungkus Ori Barang gak Ori Ya palsu Gitu aja Nah Oke Semoga Apa ya Semoga membuat Anda Semakin bingung Ini hanya istilah Ya Saya juga dulu ya Masih bingung dengan istilah-istilah Seperti ini Karena sebagai mekanik Kita harus tahu bahasa Secara luas Secara global Ya secara nasional lah Gak usah global Secara nasional Gitu aja Karena Misal saya pernah Apa ya Membahas soal Kiprok Kiprok Nah disitu ada yang komen Itu regulator Mas bukan Kiprok Nah Memang di sekolah saya dulu Itu namanya regulator Nah Waktu saya di Sulawesi Itu namanya Orang biasa sebut Kiprok Memang bahasa nasionalnya Itu regulator Nah Kadang orang bingung Di kira LPG Ada regulatornya Nah Kalau daerah Sulawesi Selatan Ada yang bilang Cipros Nah beda lagi Itu cuman Apa ya Warna kehidupan lah Berbeda-beda Tapi tetap sama aja Ya Ya Segitu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari mekanik pemula Selamat menikmati